Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat berjumpa kembali dalam Pertemuan kali ini untuk mata kuliah manajemen keuangan ya Sebelumnya saya paduluh apa kabar Ini sudah beberapa minggu ini kita tidak bertemu ya Dan seperti semester 2 kemarin Sepertinya pada pertemuan kita Hari ini atau semester ini Kita juga melaksanakan sistem perkuliahan secara daring kembali ya Dikarenakan memang pandemi covid-19 masih belum selesai Atau belum normal seperti biasanya Kemudian pada pertemuan hari ini Anda semua ini kelas jati nunggal Sudah tidak terasa sudah memasuki semester ketiga Mudah-mudahan di semester 1 dan 2 kemarin Kalian semua mendapatkan nilai sesuai dengan harapan Dan tidak ada satupun mata kuliah yang tertinggal Karena memasuki semester-semester berikutnya ini banyak mata kuliah yang memiliki prasarat di semester sebelumnya Yang ini 1 dan 2 kemarin Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kelancaran Diberikan kesehatan oleh Allah SWT Kemudian mengawali perkuliahan pada semester 3 ini juga Saya secara khusus mengucapkan minalaidin walfaidin Walaupun sudah agak terlambat Tapi tidak ada salahnya Kenapa? Karena kita baru bisa bertemu ya Dan video ini dibuat Untuk kebutuhan internal khusus kelas jati nunggal Kenapa? Karena kita belum bisa melaksanakan perkuliahan secara tatap muka langsung ya Sebetulnya kita semua ingin dan sudah merasa kangen Ingin tatap muka langsung Tetapi keadaan kita yang belum memungkinkan Dan resiko secara madorotnya akan lebih banyak daripada masalahatnya Sehingga diputuskan untuk perkuliahan masih secara daring Baik adek-adek semua mahasiswa kelas jati nunggal yang saya hormati Untuk introduction pada pertemuan hari ini Saya kira perlu dijelaskan ini ya Bahwa untuk manajemen keuangan memang beberapa prasarat mata kuliahnya Ini harus sudah lulus atau beres salah satunya pengantar manajemen Ini harus sudah lulus Dan minimal mendapatkan nilai C Jadi yang bagi Anda yang memang belum lulus Sebetulnya tidak diperbolehkan untuk kontrak rencana study untuk mata kuliah ini Kemudian juga mata kuliah berikutnya Ekonomi mikro, makro, matematika ekonomi, kemudian pengantar bisnis Ini harus sudah lulus juga Nah Jika beberapa mata kuliah tersebut yang tadi disebutkan sudah beres Maka Anda semua diperbolehkan untuk kontrak rencana study mata kuliah ini ya Kemudian selanjutnya Dalam video yang di-share ini yang secara daring Ini akan terdiri dari beberapa part Kenapa? Atau beberapa episode atau beberapa bagian ya Kenapa? Karena durasinya kalau terlalu panjang Atau terlalu Kekuatan bitnya terlalu tinggi Ini biasanya tidak memungkinkan untuk di-upload di Google Classroom Termasuk juga di YouTube juga ini ada batasannya Sehingga saat menerangkan satu slide ini Mungkin akan terdiri dari beberapa part ya Beberapa bagian Dan ini tidak menjadi masalah Jadi kalau memang nanti di bagian satu atau di part satu Terputus nanti akan ada lanjutannya di part kedua Untuk menerangkan slide-slide berikutnya Nah ini saya kira untuk part satu juga ini sudah cukup Dan pas lima menit Jadi kita cukup untuk part satu ini Bagian satu Kita nanti sampai bertemu di bagian kedua Baik, terima kasih Terima kasih